Intro Arema luncurkan jersey musim 2021 dalam waktu dekat Sebelum meluncurkan jersey home Singo Edan Eperol selaku Eperol resmi Arema bakal memperkenalkan jersey away terlebih dahulu Manager Arema Store, Cipta di Purnomo sudah merencanakan dengan matang program peluncuran jersey untuk musim yang baru ini Dipastikannya, program peluncuran itu akan digelar maksimal awal pekan depan Segala persiapan teknis juga sudah dilakukan oleh pihaknya Pria yang akrab di Sapa Adi itu menegaskan tak akan menggelar sesi launching seheboh biasanya Rencana kalau tidak ada kendala, pekan ini atau maksimal pekan depan sudah kita luncurkan jersey away Arema untuk musim 2021 Namun, teknisnya launching jersey kali ini hanya lewat platform media sosial saja Kata Adi Adi menambahkan, untuk musim 2021 ini Singo Edan Aparel mengusung tema menarik untuk jersey arema Mereka mengangkat tema The Land of the Fighter alias tanah para kesatria, petarung Menurutnya, tema tersebut akan diaplikasikan terhadap tiga jenis jersey arema musim ini Mulai dari jersey home, jersey away, dan jersey third bakal mengandung tema yang sama Namun ada sedikit perbedaan secara desain Kami pilih teman ini karena malang ini terkenal dengan jiwa petarungnya Sejak zaman kerajaan dulu Makanya kami akan mengaplikasikannya Harapannya bisa menular terhadap setiap jiwa-jiwa para pemain Bahwa arema itu adalah nama besar yang harus dibela mati-matian Imbuh pria asli malang ini Arema FC tidak ingin menanggapi terlalu jauh tentang pencantuman nama klub dalam daftar peserta yang akan mengikuti turnamen pramusim Menurut Sudarmaji selaku media officer klub Itu hanya klaim sepihak Sudarmaji sengaja angkat bicara setelah beredar informasi bahwa arema ikut turnamen pramusim yang diselenggarakan Nine Sport bersama sejumlah klub Liga 1 dan Liga 2 Di Liga 1, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Arema FC Sedangkan tim dari Liga 2 yang isunya berkembang ikut yakni Rans Cilegon FC Sriwijaya FC, PSMS Medan, dan Persis Solo Sudarmaji menekankan Pihaknya belum mendapatkan informasi dari pihak penyelenggara dalam hal ini Nine Sport Sampai hari ini arema FC tidak menerima permohonan keikut sertaan dari pihak penyelenggara karena itu tidak ada keputusan apapun terkait hal itu Ujar Sudarmaji pada Rabu, tanggal 19 Mei 2021 Pihaknya pun belum memutuskan apakah akan mengikuti turnamen pramusim tersebut atau tidak Menurutnya, mengenai keikut sertaan arema di turnamen pramusim tersebut adalah klaim sepihak Tanpa melalui konfirmasi dari pihak manajemen arema FC Sekali lagi arema FC tegaskan Bahwa arema tidak memberikan keputusan apapun terkait wacana digelarnya pramusim oleh pihak tertentu Dan hanya menjadikan klaim sepihak Tegas Sudarmaji Sudarmaji menambahkan Saat ini arema tengah fokus untuk memersiapkan kebugaran pemain jelang bergulirnya Liga 1 2021 Juli mendatang Salah satunya dengan-dengan menyiapkan program latihan perdana usai libur lebaran Striker asal Argentina Jonathan Bauman sempat menghiasi panggung kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 Dia bahkan pernah bermain untuk dua tim-tim besar Persib Bandung tahun 2018 Dan arema FC 2020 Tapi saat memperkuat dua klub itu, produktivitasnya tidak terlalu lancar Karena Jonathan Bauman merupakan tipe striker yang mengandalkan skill dan lebih banyak memberikan asis untuk tandemnya Paling banyak dia mencetak 12 gol untuk Persib Bandung Namun, Jonathan Bauman kini menjelma jadi striker tajam Musim ini dia bermain di kompetisi kasta tertinggi Liga Ecuador bernama Campeonato Ecuatoriano de Football Serie A bersama Musuk Runa Hebatnya pemain 30 tahun ini sedang memimpin daftar top scorer sementara dengan pencapaian fantastis 11 gol dari 11 pertandingan Perlu diketahui, Jonathan Bauman meninggalkan Indonesia pertengahan musim 2020 silam Waktu itu dia keluar bersama gerbong pelatih dan pemain asing yang ada di arema FC Situasi sepak bola Indonesia yang tidak normal karena pandemi virus corona jadi penyebabnya Dimana pemain dan pelatih harus terdampak dengan pemangkasan gaji hingga 75% Musim lalu, dia melanjutkan karirnya di kasta kedua Liga Argentina, Quilmes AC Setengah musim di sana, Bauman tampil dalam 8 laga dan mencetak 2 gol Dari situ dia direkrut tim Ecuador Musuk Runa Tapi tak menutup kemungkinan nantinya dia bisa kembali lagi berkiprah di Indonesia Calon pelatih baru arema FC, Eduardo Almeida sudah berada di kota Malang Pelatih asal Portugal itu tiba, Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Setelah menyelesaikan karantina di Jakarta selama 6 hari lamanya Setibanya di Malang, Eduardo Almeida kembali harus menjalani karantina Sesuai prosedur yang berlaku, menurut rencana ia memimpin latihan perdana tim arema FC Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Menurut media officer arema FC Sudar Maji, Eduardo Almeida sudah bisa memimpin latihan perdana tim Setelah menyelesaikan karantina di Malang Hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021 tim kembali berlatih Coach Eduardo Almeida sudah bisa memimpin latihan Ujar Sudar Maji Apabila berjalan sesuai rencana Dapat dipastikan hari ini akan menjadi pertemuan perdana Eduardo Almeida Dengan para pemain arema FC di lapangan Setelah sebelumnya hanya diperkenalkan lewat media sosial Instagram Club Arema FC berhasrat untuk mengikat Eduardo Almeida dengan kontrak jangka panjang Sejak statusnya resmi sebagai pelatih kepala Sejauh ini, klub berlogo Kepala Singa belum memberi keterangan lebih lanjut perihal rencananya itu Yang pasti, arema FC ingin memulai era baru dengan mengikat pelatih dengan jangka waktu lama untuk pertama kalinya Sebelumnya, arema FC belum pernah menerapkan kebijakan ini kepada pelatih di masa lalu Pada umumnya, kontrak hanya berdurasi singkat selama setahun Kami ingin memulai era baru dengan mengikat pelatih ini antara 2-3 tahun ke depan Ucap General Manager Arema FC, Rudy Widodo Pengalaman masa lalu menjadi alasan arema FC mengambil kebijakan baru ini Yaitu ketika Eduardo Almeida mencatat prestasi bagus Namun gagal tercapai perpanjangan kontrak akibat negosiasi yang alot Kami mengadopsi aturan FIFA untuk menguatkan di sisi kontrak Meski konsekuensinya nanti lembar kontrak untuk pelatih akan lebih tebal Terang Rudy Kendati demikian, rencana strategis arema FC itu tak otomatis membuat Eduardo Almeida langsung menandatangani kontrak jangka panjang Namun tetap berdurasi setahun sebagai awalan Tahun selanjutnya disusul dengan opsi perpanjangan kontrak yang menjadi prioritas Dengan mencapai target yang telah kami tentukan di Liga 1 Otomatis akan diperpanjang karena semua ini berkaitan dengan kebijakan reward punishment dia Ungkap Rudy Widodo Terima kasih telah menonton!